Kecelakaan ini terjadi di perlintasan kereta api Desa Suci, Kecamatan Mundu, Kepupatan Cirebon. Minibus jenis APV berisi 9 orang ditabrak kereta api Tegal Bahari saat melintas di pintu perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Akibat kecelakaan ini, 4 orang meninggal dunia, sementara 5 korban lainnya kritis. Dua korban tewas diantaranya adalah anggota reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para korban langsung dievakuasi ke RSUD Gunung Jati Cirebon. Dari hasil identifikasi, korban tewas polisi ini membos jumlah tersangka kasus penipuan yang merupakan warga Cirebon. Para tersangka ini rencananya akan dibawa ke Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!